Selamat malam, selamat bertemu kembali dengan kritik seni Pajos episode kedua Pada kritik seni kali ini saya akan mengkritisi karya sahabat saya yang saya hormati dan kagumi Ugo Untoro, seniman senior yang diperhitungkan dalam ranah seni rupa Indonesia Pengalaman saya melihat karya Ugo itu sudah sekitar dari tiga pameran tunggalnya Yang pertama pameran tunggal goro-goro di Nadi Galeri Saya lupa tahunnya itu tapi kalau tidak salah mungkin tahun akhir 90-an itu kalau tidak salah ya Kemudian pameran di Edwin Galeri Itu saya kalau tidak salah judulnya Silent Tax Sekitar 2005 atau kapan lah disana melibatkan kurator Hendro Wianto Kemudian pameran Pum of Blood di Taman Budaya Yogyakarta dan satu lagi Pameran sketsanya kertas-kertas masih di Taman Budaya Yogyakarta Untuk pameran di luar negeri dan di Bali kebetulan saya tidak melihatnya Nah dari tiga pameran itu ada yang sangat menarik yang akan saya kritisi disini Yaitu karya yang cukup fenomenal Bahkan dijadikan rujukan dalam perkuliahan seni rupa diisi Yogyakarta Ada beberapa kawan saya yang mungkin di bawah saya itu yang melaporkan bahwa salah satu karya Ugo itu dipakai rujukan Yaitu karya wayang tampak depan Bentuk karya itu hanya sebentuk garis hitam Kemudian ada bundaran di bawahnya Dengan background warna kuning Bundaran di bawahnya itu warnanya putih Agak putih di pokoknya bundaran coretan warna putih Itu mengibaratkan wayang kulit yang terlihat dari depan berbentuk garis lurus Kenapa Ugo tidak mencantumkan misalnya wayang kulit tampak depan Dalam pandangan saya itu cukup wayang tampak depan Sebab ketika orang menyebut wayang apalagi orang luar-luar negeri Belanda atau Perancis atau mana itu Taunya wayang itu bukan wayang golek seperti di Jawa Barat Bukan wayang panji atau apalah yang terbuat dari kayu atau wayang menak dan sebagainya Taunya itu wayang kulit Wayang kulit purwa disebut wayang Maka itu pantas kalau Ugo bilang wayang tampak depan Karya itu sangat sederhana Bahkan sepele hanya sebentuk garis lurus Kemudian seperti ditancapkan di gedabong pisang biasa dalam pertunjukan wayang Tapi begitu fenomenal Hanya garis lurus vertikal dikasih bulatan di bawahnya pakai background kuning Mungkin mencerminkan warna lampu atau sinar lampu karena sebenarnya kertasnya putih layarnya itu Kemudian dikasih judul wayang tampak depan Dan orang mengerti dan pasti ketika membaca judul itu Cuma garis lurus vertikal dikasih wayang tampak depan Itu biasanya mengundang senyum bahkan ketawa Ini karya Ugo ini satu-satunya karya yang saya tinjau dari fenomenologi Husserlian Sebab karya-karya lainnya seperti kuda Yang berbentuk kuda itu banyak judulnya ya Seperti belajar jadi Napoleon Ada kuda kayu Ada macam-macam lah karya kuda itu Kemudian karya hujan Kemudian ada apa goro-goro yang memperlihatkan wayang lagi mandi Wayang lagi bermain Ada my wife dan sebagainya judul-judulnya itu Itu ada beberapa kawan Terutama penulis yang cukup fenomenal juga Karena kecerdasannya seorang perempuan Bernama Omi Intanomi yang menulis buku Ugo Itu mestinya Itu mestinya kata beberapa kawan juga Tidak hanya Omi ya Tapi yang membahas tentang karya Ugo itu Seperti Enin Suprianto Itu mestinya Ugo dilihat dari psikoanalisa Yaitu dari si Jurovenia Si Jurovenia itu suatu gejala kegilaan Yang hanya sembuh dengan cara pengalihan emosi Bisa disembuhkan dengan pengalihan emosi Nah dari cerita Omi juga Enin Suprianto Dan beberapa teman lainnya yang kritis ketika berbincang dengan saya Ugo itu kalau berkarya tidak dipisahkan dari dua kawan atau sahabat dekatnya Pertama STD Darmawan atau STD D Dan Bob Sik Yudita Jadi dua kawan itu Itu seperti tiga serangkei dengan Ugo Jadi sama-sama Mesti dilihat dari Psikologi Latar belakang Penciptaan karyanya itu ada hubungannya dengan Psikologi Apakah itu kesakitan Apakah itu sakit jiwa Apakah itu kegilaan Itu Sebenar apa Sepertinya Beberapa Penulis yang Berbincang dengan saya secara kebetulan Itu selalu Menggatukan dengan dua kawannya itu Ketika melihat karya-karya Ugo Pada pameran di Edwin Gallery Saya mencermati karya Ugo itu yang berbentuk kuda Di sana ada Kuda Kuda yang perkasa Berbentuk Realis Salah satunya Belajar jadi Napoleon Ya kuda 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 to Gambarnya Mungkin Napoleon itu bisa siapa saja Yang menunggang kuda itu Pokoknya jadi Napoleon Tetapi kuda itu yang begitu gagah perkasa itu Seperti jalan di tempat Gerakannya itu Statis Atau seperti kuda Andong yang sangat pelan Tetapi Saya melihat karya lainnya Ada kuda mainan Yang Terbuat dari kayu Jalannya miring begini Nah dengan miring begini itu Kelihatannya cepat Berada di halaman yang Sepertinya di halaman Kemudian ada rumput yang hijau Dan dia miring Jadi seperti Mainan yang bergerak sangat cepat Kemudian Di samping karya itu juga ada Cerita tentang hujan Ada Hujan tunggal Cuma hujan satu Ya satu buah Apa satu Butir air itu Sampai ke tanah hujan tunggal katanya Terus Ada hujan turun sepanjang jalan Jadi gambar jalan Sama sawah atau apalah Pemandangan Tapi yang tertiba hujan Cuma jalannya Jalannya doang Kemudian hujan turun setengah badan Ya cuma sampai Ada gambar manusia Kemudian Seperti tertimpa hujan Sampai tengah badannya Cuma garis-garis sebenarnya Tapi dulunya hujan turun setengah badan Kemudian Ada lagi Tak jadi hujan Cuma awan Dua awan Kemudian ini Awan satu lagi Kemudian ada garis putus-putus Itu kan Menggambarkan hujan Perjalanan Air hujan Dari awan satu Kawan lainnya Diberi judul Tak jadi hujan Itu karya-karya Ugo Dalam pandangan saya cukup menarik Tetapi karya itu Seperti saya hebutkan tadi Sama dengan karya kuda Seperti ada kuda Kuda lagi biraki Yang apa Di bawahnya manusia Di atasnya kuda Pokoknya karya-karya Ugo itu Mencerminkan Satu hasrat yang sangat tinggi Untuk mencapai sesuatu Sepertinya menuju klimaks Maka dalam Apa bukunya yang cukup tebal Tulisan Omi Intanaomi Dan juga dari beberapa kawan Yang pernah berbincang dengan saya Termasuk Mas Enin Suprianto Itu mengatakan Untuk meninjau karya Ugo itu Itu tidak lepas dari dua kawannya Bob Sik Yudita Agung Dan STDD Itu karena segala perilakunya juga Agak mirip-mirip Yatnya ya tidak sama Tapi memiliki kesamaan Memiliki kesamaan Memiliki kesamaan Tidak sama Atau tidak serupa Tapi memiliki kesamaan Yaitu Tingkat kegilaan Dalam gagasan Itu yang disebut oleh Mereka itu Si Jerovenia Atau dalam bahasa Indonesia Disebut Biasa ditulis Sekizofrenia Kegilaan Atau gejala kegilaan Tetapi Khusus untuk Wayang tampak depan Saya melihat dari Secara khusus juga Saya tidak Tidak tahu ya Kalau Teman-teman kritikus Atau penulis Melihat karya itu Apa Dari sudut pandang apalah Seperti Apa itu Siapa Henry Wianto Yang Menjadi kurator Ugo Di Edwin Gallery Itu melihat Karya Ugo itu dari Semiotik Roland Barthes Tapi Saya melihat Khusus karya Fenomenal Wayang tampak depan Itu dari Fenomenologi Husserlian Atau Edmund Husser Karya itu Saya kira Sama ya Fenomenanya Dengan karya Lukisan Claudia Manet Yang menjadi Perintis Impresionis Jadi Waktu itu Claudia Manet Itu menggambar Matahari Matahari terbit Yang disebut Sunrise Itu Fenomena Di Sebuah Muara sungai Saya lupa lagi Kota apalah Itu Waktu itu Di Perancis Pokoknya Di negara Perancis Ada satu Kota Terus Ada sungai Di sana Terus Claudia Manet Menggambar Fenomena Matahari Terbit Tidak Sampai Lima Menit Lukisan Itu Cuma Melihat Apa Memperlihatkan Kesan Di Sungai Matahari Sedang Terbit Jadi Memang Harus Cepat Karena Tidak Karya Karya Wayang Wayang Tampak Depan Yang Memperlihatkan Garis lurus Vertikal Terus Ada Warna putih Melingkar Atau lingkaran Warna putih Seolah-olah Gedabok pisang Kemudian Background kuning Seolah-olah Warna layar Layar Pertunjukan Wayang kulit Kemudian Dikasih Judul Wayang Tampak Depan Dan Biasanya Orang Tertawa Ketika Melihat Itu Karena Judulnya Sebenarnya Tertawanya Tapi Itu Kecerdasan Yang Saya Cukup Mengagumi Itulah Seorang Ugo Ketika Berbincang Dengan Ugo Untoro Dia Membedakan Seniman Akademik Dengan Seniman Otodidak Padahal Ugo Untoro Itu Seorang Seniman Akademik Tetapi Ugo Sendiri Itu Sepertinya Tidak Setuju Terhadap Apa Itu Jalannya Atau Alur Konsep Konsep Karya Akademis Dalam Karya Akademis Ugo Pernah Beberapa Waktu Lalu Berbincang Dengan Saya Itu Itu Karya Itu Dikonsep Sedemikian Rupa Sehingga Menjadi Konsep Desain Kita Tahu Bahwa Desain Suatu Karya Desain Itu Suatu Karya Dibikin Menjadi Sedemikian Bagus Tujuannya Sudah Jelas Yaitu Pasar Karya Seni Seni Rupa Terutama Lukisan Itu Kalau Sudah Bertujuan Pasar Itu Pasti Apapun Yang Menjadi Rintisan Karya Apapun Yang Menjadi Komponen Komponen Pembangun Karya Lukisan Itu Itu Tujuannya Untuk Kepentingan Pragmatis Kepentingan Orang Lain Bagaimana Orang Lain Senang Bagaimana Karya Menjadi Terkenal Dan Mahal Di Pasar Fenomenal Itu Di Kalangan Pasar Ketika Karya Itu Laku Apalagi Mahal Apalagi Sampai Balai Lelang Terhormat Atau Ipen Ipen Yang Baik Semacam Bienal Atau Pamer Run Di Musum Apalagi Yang Membelinya Musum Terkenal Itu Menjadi Sangat Prestisius Karya Seperti itu Itu Karya Yang Akhir Akhir Ini Menjadi Apa Menjadi Perhatian Khusus Para Seniman Mengkonsep Karya Seperti Karya Desain Jadi Seperti Itu Yang Menurut Ugo Konsep Karya Akademis Tetapi Ada Satu Hal Yang Menurut Beliau Itu Yang Juga Saya Sangat Setuju Awalnya Cuma Setuju Tapi Lama-lama Dipikir Kok jadi Setuju Sekali Atau Sangat Setuju Bahwa Karya Karya Yang Di Luar Akademis Yang Banyak Dibuat Oleh Para Seniman Otodidak Justru Disana Menjadi Daya Ganggu Yang Kuat Misalnya Ada Warna Terutama Di keramik Yang Sering Saya Dapatkan Itu Warna-warna Di Seni Keramik Atau Terakota Itu Ada Warna-warna Yang Gagal Dalam Teknik Glacier Itu Warna Itu Demikian Artistik Ketika Diterapkan Dalam Lukisan Nah Para Pelukis Otodidak Itu Kan Tidak Begitu Mempelajari Bagaimana Apa Yang Namanya Rumusan Konsep Bagaimana Filosofis Karya Bagaimana Strategi Pasar Dan Lain-lain Dan Lain-lain Dan Lain-lain Juga Tetapi Itu Lebih Kepada Ekspresi Jiwa Sampai Sekarang Saya Ketemu Siniman Otodidak Itu Jawabannya Cuma Satu Itu Aku Berekspresi Peduli Amat Orang Mau Mengenal Karyaku Mau Apresiasi Dengan Baik Mau Mengkritik Silahkan Saja Pokoknya Saya Berkarya Karena Itu Kebutuhan Saya Karena Itu Apa Gejolak Jiwa Saya memang Harus Misalnya Melukis Harus Membuat Patung Harus Membuat Karya Craft Mau disebut Kerajinan Mau disebut Seni Saya Enggak Peduli Ada Karya Makram Ada Macem-macem lah Selain Lukisan Dan Patung Itu Itu Yang Saya Temui Dari Seniman Otodidak Nah Ugo Itu Salah Satu Seniman Yang Mencari Pengetahuan Otodidak Dia Sangat Terkesan Ketika Melihat Pameran Yang Tidak Begitu Cerewet Dengan Konsep Karya Yang Tidak Begitu Rapih Susunannya Dalam hal Pameran Karena Ada Pameran Pameran Itu Yang Dikonsep Misalnya Seperti Orang Masuk Rumah Sakit Atau Seperti Orang Masuk Bioskop Atau Seperti Orang Pokoknya Dirancang Ruang Itu Harus Dikuasai Dan Menjadikan Sesuatu Terus Karya Itu Di dinding Begitu Rapih Perlakuannya Begitu Baik Pokoknya Amat Nyaman Ketika Lihat Pameran Itu Banyak Dilakukan Oleh Para Seniman Akademik Sementara Para Seniman Otodidak Itu Biasanya Seadanya Masangkarya Yaudi Joglo Masangkarya Yaudi Batu Bata Apa Ada Tempat Pameran Yang Sederhana Yang Sebenarnya Kurang Pas Untuk Memasang Lukisan Yang Mereka Pakai Yang Penting Ruang Dan Sekarang Di Jogja Itu Cukup Merebak Ruang-ruang Baru Berbentuk Cafe-cafe Berbentuk Apa Rumah Makan Terus Koridor Hotel Dan Sebagainya Itu Banyak Galeri-galeri Alternatif Yang Menyelenggarakan Event Yang Sejalan Sebenarnya Dengan Pemikiran Ugo Yaitu Apa Seperti Mencari Otodidak Atau Mencari Kembali Ke Hal-hal Yang Perumusan Pada Tahap Awal Apa Aktivitas Seniman Dalam Penyelenggaraan Pameran Ini Yang Menarik Dari Apa Selain Karya Wayang Tampak Depan Dan Kenapa Itu Menjadi Topik Senter Dalam Kritik Saya Karena Sejalan Dengan Pemikiran Ugo Yaitu Mencari Otodidak Karena Yang Ada Dalam Pameran Pameran Yang Sekarang Banyak Di Kafe Kafe Yang Banyak Dilakukan Oleh Seniman Otodidak Ataupun Seniman Akademik Yang Tidak Rewel Masalah Konsep Yang Harus Laku Di Pasar Atau Merajai Pasar Itu Mereka Itu Seolah-olah Mencari Otodidak Juga Itu Karena Sejalan Dengan Fenomenologi Bahwa Seni Itu Adalah Pengalaman Pertama Pra Teoretik Juga Sebelum Atau Pra Refleksi Jadi seni itu Apa seni itu Sesuatu pengalaman Pertama Sebelum Diteorikan Dan Direfleksi Dalam Bentuk Apapun Jadi ada Kita ada Pengalaman Yang Betul-betul Hidup pertama Kali Melihat Kemudian Berkesan Kemudian Diekspresikan Atau Ada pengalaman Yang Sangat-sangat Unik Sangat-sangat Menyentuh Sangat-sangat Apa Memberi Pengaruh Kepada jiwa Kemudian Kita Ekspresikan Dan itu Tanpa Direflesi Apapun Pokoknya Ekspresi Kemudian Yang lain Lagi Bahwa Karya seni Wayang tampak Depan Dan Sunrise Yang saya Teori komparasi Ya Saya komparasikan Dengan Karya Sunrise Claudia Manet Itu Dalam Pandangan Estetika Sehari-hari Itu Katia Mandoki Itu bahwa Seniman Apabila Berkarya Mungkin Yang dia Lihat itu Biasa-biasa Saja Karya Yang biasa-biasa Saja Apa Pengalaman Yang biasa-biasa Saja Ya Seperti Sunrise Naik perahu Lihat perahu Tiap hari Lihat matahari Juga tiap hari Lihat hujan Mungkin musim hujan Ya sering juga Tapi ketika Di Angkat Menjadi lukisan Maka akan Menjadi Metapora Metapora Baru Baru Situasi Situasi Yang baru Yang seakan-akan Itu Memberi Pengalaman Baru Bagi senimannya Terutama Juga Yang melihatnya Yang Yang apa Yang menonton Karya itu Atau yang melihat Karya itu Jadi pengalaman Baru Itu yang namanya Everyday Estetik Jadi Seniman itu Apa Kecerdasannya Terletak Pada Kepandean Menciptakan Metapora Metapora Baru Dari pengalaman Yang biasa-biasa Itu juga Yang dialami Ugo itu Karena Kesenangannya Melihat Pertunjukan Wayang kulit Kemudian Pengalaman Yang begitu Biasa Melihat Wayang kulit Pertunjukannya Dan Pokoknya Hal-hal yang Disenangi itu Sangat biasa Untuk melihat Wayang kulit Bahkan Pernah Ugo itu Juga Waktu pameran Di Nadi Ada wayang Kardus Ada wayang Kardus Itu Dan Itu Juga Dipamerkan Dan Katanya Ada yang Laku Itu Dari Refleksi Melihat Wayang kulit Pengalaman Yang biasa Tetapi Ketika Dimetaporkan Menjadi Wayang Tampak Depan Dengan Hanya Satu Garis Vertikal Dan Bulatan Di bawahnya Kemudian Dengan Background Warna Kuning Karya Itu Menjadi Metapora Yang Luar Biasa Metapora Yang Betul-betul Baru Dengan Dikasih Judul Wayang Tampak Depan Itu Salah Satu Keluar Biasaan Karya Seni Dalam Kritik Yang Kedua Ini Juga Yang Pertama Beberapa Waktu Lalu Saya Belum Kearah Mengkritisi Karya Misalnya Dari Segi Baik Atau Buruknya Karena Saya Masih Melihat Seniman Siniman Yang Memang Pantas Untuk Dikupas Disini Sementara Seniman Seniman Yang Mau Dikritik Dan Sebagainya Saya Kira Harus Ada Ini Harus Ada Satu Tanggapan Dululah Dari Tayangan Kritik Seni Saya Di Apa Di Pajos Ini Demikian Mungkin Untuk Mengkritisi Karya Ugo Untoro Itu Tapi Ada Hal Yang Perlu Disampaikan Dululah Maksudnya Begini Jadi Di Antara Banyak Penulis Yang Mengkritisi Tentang Si Jerovenia Karya-karya Ugo Tapi Juga Ada Yang Mengkritisi Dari Segi Semiotik Yaitu Henry Wianto Salah Satunya Yaitu Mengkritisinya Ugo Menjadi Penanda Jadi Di Semiotik Ada Yang Disebut Dengan Tanda Tanda Itu Satu Sesuatu Yang Cuma Kita Sendiri Yang Tahu Misalnya Naruh Kunci Di Sepatu Misalnya Kemudian Ada Index Index Mendata Semua Yang Ada Di Depan Mata Itu Index Kemudian Ada Simbol Yaitu Tanda Yang Diakui Banyak Orang Seperti Lampu Hijau Itu Simbol Nah Henry Wianto Itu Melihat Karya-karya Ugo Itu Dari Sistem Tanda Semiotika Terutama Yang Dipamarkan Di Edwin Gallery Itu Cukup Bagus Juga Menurut Saya Dari Sistem Tanda Roland Bartos Hanya Ada Yang Satu Yang Kurang Dibahas Yaitu Membuahkan Mitos Mitos Maksudnya Mitos Itu Bukan Mitos Yang Biasanya Ya Kayak Biasa Nyurorokidul Atau Dewajus Atau Siapa Itulah Atlantis Misalnya Disebut Mitos Tapi Mitos Kontemporer Seperti Sepak Bola Seperti Fashion Seperti Setik Daging Dan Lain-lain Banyak Mitos-mitos Yang Sekarang Terjadi Lamborghini Tas Hermes Dan sebagainya Itu Mitos-mitos Baru Nah Karya Wayang Tampak Depan Saya Kira Itu Mungkin Salah Satu Yang Saya Kira Layak Untuk Disebut Sebagai Mitos Kontemporer Karena Memang Luar Biasa Sangat Sepele Tapi Diakui Bahwa Itu Bentuk Garis Wayang Tampak Depan Sementara Cerita Wayang Itu Ribuan Tahun Budaya Wayang Dan Ugo Menanggapinya Sebagai Wayang Garda Depan Atau Tampak Depannya Itu Cuma Garis Cuma Garis Hitam Di Latar Kuning Nah Itu Salah Satu Dari Sekian Kritikan Saya Sementara Karya-karya Yang Lainnya Mengenai Karya Ugo Untoro Mungkin Akan Dibahas Di Episode Selanjutnya Seandainya Kami Berkesempatan Untuk Berbincang Lebih Jauh Karena Lumayan Banyak Itu Periode Karya-karya Ugo Untoro Enggak Cuma Lukisan Dan Juga Patung Tapi Ada Penak-penik Yang Lainnya Seperti Perpustakaan Kecil Atau Boneka-boneka Itu layak Untuk Saya Kritisi Juga Demikian Kritik Dari Kritik Seni Pak Ijos Pada Malam Hari Ini Saya Dari Pak Ijos A.A. Jaman Yang Mengkritik Karya Maestro Ugo Untoro Mengucapkan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.